ini harus sama ukurannya lebarnya kita sambungkan kalau tidak bawa mesinnya tapi kalau bawa mesinnya tinggal kita pasangkan cocok tidak? mari saya bawa mesinnya saya pasang ini ini pas ini coba disini disutnya disini ini pas masuk sini ini pas sekali cocok ya ini girnya masuk sini sebenarnya sini ada girnya juga mengaitkan sini lihat kan tapi tidak kelihatan ya ini disini itu ini ada girnya disini ini dengan sini ini sudah bisa berputar seperti ini ini sudah saya pakai kemarin kurang membersihkan sudah kering semua ini nanti saya bikin cara mencetak mie kemarin saya sudah bikin tapi belum saya videokan dan kalau mau bikin mie ini tolong dilepas ini ya ini dilepas karena kalau tidak dilepas ini yang tidak awet ini muter terus terus-terusan juga ini tidak bisa kalau dibikin mie ini dipasang pasti langsung kerajang misalnya ini disini adonan masuk sini jatuh disini langsung kerajang jadi pemipih pemipih ini bisa bekerja kalau ini dilepas ini dilepas nanti kalau mie nya sudah pipih semua siap dirajang jadi mau cetakan berapa mili kalau untuk mie ayam standarnya satu setengah mili yang ini kalau untuk kuitio kuitio itu ya ini yang tiga mili sampai sembilan mili lebarnya ini bawaannya dari mesin kiyodu ini katanya sih ada garansi tapi kalau ini biasanya sih tetap susah diklaim juga garansinya ini berat sekitar dua puluhan kilo kalau dibuat untuk rumahan sudah cukup kalau untuk mie ayam ini per jam bisa menghasilkan lima kilo atau ya lima kilo lima kilo adonan jadi lima kilo adonan satu jam kalau di brosurnya ya kalau misalnya itu lima kilo lima kilo atau dua puluh kilo kalau misalnya dua puluh kilo kalau misalnya dua puluh kilo dapat satu jam kalau dapat satu jam jadi lumayan cepat ini jadi kalau bikin kalau bisa ya kalau bisa yang cari yang seperti ini ini ukuran dua puluh dua puluh senti lebarnya beratnya beratnya sekitar ya dua puluh kilo dan ini biasanya ditepas ini tepasan berlepas disini matanya gir ini penggeraknya menggunakan penggerak kayak mesin pompa air namunya ini berat lumayan berat jadi kalau bawah kalau untuk perempuan kuat tapi kalau untuk lagi jadi kalau bisa ini ditempatkan di atas meja jadi di atas meja kenapa lebih enggak lebih enak makanya kalau di bawah di bawah lantai karena ini kan biasanya kan kalau di bawah kita hinkluk terus pegel nanti ini berkali-kali disini kalau membersihkan saya kemarin bungkar saya bungkar saya bersihkan saya lupa mengembalikan ternyata disini ada pengaitnya ini pengait lepas disini ada pengait kayak besi bentuknya U bentuknya U disini nanti kapan-kapan saya bikinkan konten sendiri tapi ini saya perlihatkan saya cuplikkan saja ini seperti ini ini ada ini ini kemarin lepas saya bingung kemarin nyarinya ini ini bingung kemarin saya nyarinya mau tak pasang dimana ya ternyata saya ke toko ke toko apa penjualan mie ini penjualan mie ini saya cari-cari ternyata masanya gini saya sudah satu jam ini utak atik terus oke ini tadi sampai ini ya sampai di pisau mie ini ada dua saya beli yang ini beli sendiri bawaan dari pabrik dari perusahaannya ini perusahaan kyodu kyodu itu dari cina disini ada apa tulisannya ada stempelnya serinya HO74455 ck ini berarti ini ukuran untuk 3 mili sama 9 mili cocok untuk digunakan kwitio karena 3 mili itu kalau dilihat mie sangat lebar banget gak cocok gede-gede kemarin saya pakai ini sudah saya coba untuk mie jawa terlalu besar terlalu besar banget jadi kalau ditampilan kurang menarik jadi langkah baiknya ini menggunakan untuk kwitio kalau untuk mie ayam atau yang pengen yang standar kayak mie apa ini jawa itu harusnya menggunakan yang ini ukuran 1,5 mili ini ukuran 1,5 mili yang apa cuma gak bisa di setel ini hanya satu ukuran saja manual jadi kalau ini yang ini bisa di setel 9 mili sama 3 mili tinggal kalau 9 mili dipendorkan tapi kalau 3 mili kita kencengkan ini akan menekan sini yang motongnya jadi disini nanti terpotong 3 mili ya terus kalau yang ini saya beli kemarin di toko daerah Jogja daerah Tugu ini di daerah Tugu kemarin saya beli dengan harga 550.000 kalau di online hanya 500.000 terus bahannya ini dari besi ada juga yang dari stainless kalau stainless di toko online harganya mahal disesaran 800.000 tapi kalau besi murah tetap 500.000 tapi fungsinya sama cuma bisa berkarat sama tapi sama-sama sebenarnya stainless itu juga tidak stainless full hanya lapisan saja nanti lama-lama kalau tidak dirawat juga akan berkarat sebaiknya kalau punya dana lebih bisa gunakan yang stainless tapi kalau tidak punya dana lebih gunakan yang dari besi yang dari besi ini saja yang lumayan murah tapi juga bagus kondisinya ini cara pasangnya begini ini pasangnya begini ini ini tinggal kita kaitkan untuk pengunci kalau tidak dikunci lepas jadi pasangnya seperti ini ini dikunci sini sudah ini sudah tidak keluar seperti ini ini ada gear ada dua gear yang di sini masuk sini gear di sini 1 2 gear utama gear ini yang kedua ini penggerak ini kalau yang ukuran 3 mili gear ada di sebelah sini di sini cuma satu gear penggeraknya jadi penggerak yang ini ada di sini jadi ada dua ada dua perbedaan yang satu gearnya di sini yang satu lagi gearnya jadi satu yang di kanan ini tapi fungsinya sama menggerakkan ini jadi nanti kalau bisa Bapak Ibu kalau mau beli lihat dulu di deskripsinya di toko online deskripsinya nanti gearnya itu gear yang berapa mili kalau ada yang satu setengah mili sekalian untuk mie ayam cari yang satu setengah mili nanti diskripsinya atau tanya langsung ke chatting sama penjualnya ya penjualnya biasanya bisa ditanyakan itu mata pisaunya yang berapa mili yang nanti dibawakan kalau nanti yang dibawakan itu 3 sama 9 mili berarti Bapak Ibu harus cari yang lainnya kalau bisa cari yang ukuran minimal 2 tapi kalau satu setengah jarang satu setengah itu harus beli sendiri ukuran satu setengah itu kalau bawaan jarang sekali dari mesinnya hanya ukurannya 2 mili sama 6 mili 2 mili sama 6 mili kalau yang ukuran bulat mie cetakan mie itu ukuran bulat pasti ada setengahnya jadi ada di 1 1,5 sama 2,5 mili jadi nanti mie itu akan tercetak bulat enggak gepeng kalau yang 3 mili 3 mili ini gepeng saya coba yang 3 mili ini gepeng hasilnya pipih 2 mili pun akan pipih gepeng enggak bulat tapi kalau bapak ibu pengen cetakan yang hasilnya bulat kalau hasilnya bulat cari yang 1,5 atau 2,5 mili itu hasilnya pasti bulat dan hasilnya bagus dilihat pandang enak tapi kalau gepeng biasanya digunakan untuk mitio banyak mitio itu gepeng pipih jadi itu saja yang bisa saya sampaikan jika ada yang tidak tahu nanti bisa ditanyakan melalui komen besok atau nanti saya videokan lagi cara membuat mie juga mungkin cara adonannya terima kasih sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh